Pemisah Kodim 0710 Pekalongan menggelar peringatan molid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Makodim setempat. Kodim 0710 Pekalongan menggelar peringatan molid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Makodim setempat Jalan Sriwijaya No. 1 Mendono, Kota Pekalongan pada Senin 25 September. Kegiatan molid Nabi Muhammad tersebut menghadirkan penceramah Ustadz Ahmad Subhan yang berasal dari Kelurahan Kerapya, Kota Pekalongan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh prajurit dan PNS Kodim 0710 Pekalongan dengan mengangkat tema Menebar Empati, Memperkuat Silaturahmi dan Bertekad Menjadi Teladan. Komandan Kodim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Rizky Aditya menyampaikan bahwa peringatan molid Nabi ini adalah momentum untuk meneladani ahlak Rasulullah SAW, serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ditambahkan oleh Dandim Rizky, dengan peringatan molid Nabi Muhammad ini, semua prajurit dan keluarga besar TNI khususnya Kodim 0710 Pekalongan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terutama dalam mengabdi kepada negara dan bangsa. Pada hari ini, Kodim 0710 Pekalongan memaksanakan kegiatan memperyati maulid Nabi Muhammad SAW, masyarakat penyelidikan maulid Nabi Muhammad SAW, hanya pada saat molid Nabi Muhammad SAW saja. Tentu pada sehari-hari kita harus selalu ingat dan selamat awat kepada Umus Nabi Muhammad SAW, dan Umus Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam masing-masing kita sehari-hari, ikhlas dan berhasil dengan baik. Saya Frobani, Batik TV melaporkan.